Terima kasih Oke mungkin saya ke Mas Fitri Eri dulu deh Gini Mas, karena kita berangkat dari kasus di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya Meskipun ini masih penyelidikan sih Tapi kan disebutkan bahwa 4 mobil yang terbakar di Banjarbaru itu diduga karena cuaca panas Sementara kemarin BMKG menyampaikan bahwa cuaca panas yang terjadi di Indonesia itu maksimum loh ya Maksimum itu 37 derajat celcius Itu bisa berdampak signifikan gak sih Mas? Untuk khusus mobil ya? Jadi kalau kita lihat penyebab mobil terbakar Secara umum itu ada 4 Yang pertama itu karena perawatan yang buruk Jadi ada kebocoran bahan bakar, kebocoran cairan Yang kedua akibat kecelakaan Yang ketiga itu adalah akibat modifikasi Modifikasi yang dilakukan di sistem kelistrikan Dan sedangkan untuk cuaca panas sendiri Itu mungkin penyebab yang keempat Tapi sangat-sangat kecil, sangat tidak signifikan Kalau hanya karena cuaca panas mobil itu bisa terbakar, kita akan lebih sering melihat mobil terbakar Karena cuaca panas itu yang terpanas bukan di Indonesia, di Amerika lebih panas semua Tapi cuaca panas tidak perlu kita menjadi panik, wah cuaca panas kita takut mobil terbakar Tapi patut diwaspadai karena walaupun cuaca panas tidak bisa membakar mobil, tapi bisa memicu terjadinya kebakaran Misalnya kalau di dalam mobil ada bahan yang mudah terbakar Seperti bensin atau alkohol Alkohol ini ada di hand sanitizer, ada di parfum Yang ketika cuaca meningkat, dia bisa bertambah tekanannya Kemudian mungkin dia pecah dari casingnya dan kemudian memicu api Atau ketika kita meletakkan, sesimpel meletakkan botol minum Botol minum itu seperti lensa Jadi ketika terkena matahari, di sudut tertentu Walaupun kemungkinannya sangat kecil, di sudut tertentu dia bisa membuat efek seperti luk Atau efek seperti kaca pembesar yang ketika terkena matahari Dia akan mengkonsentrasikan sinar matahari menjadi satu titik panas Yang itu bisa membakar misalnya jog mobil atau dasmer mobil yang kemudian menjarar Kemungkinannya sangat kecil, tapi ya kita perlu haspadai Kemungkinan sangat kecil, tapi tadi Mas Ede kan menyampaikan Ini menarik sih sebetulnya Tadi Mas Ede menyampaikan bahwa bukan menjadi faktor utama Tapi pemicu Bisa memicu itu dalam kondisi suhu berapa? Tidak ada yang bisa menentukan kondisi suhu berapa Jadi kalau di dalam fisika itu semakin meningkat suhu Maka dia akan meningkatkan tekanan Ketika ada satu bahan yang mudah terbakar diletakkan di tempat yang tertutup Misalnya seperti parfum, hand sanitizer, atau bahkan segampang minuman ringan Ketika suhunya naik, dia akan tekanannya bertambah Sampai pada satu titik di mana wadah dari cairan tersebut tidak sanggup lagi menahannya dan dia keluar Ketika dia meredakun, belum tentu terbakar Oke, jadi taponnya panjang sekali ya sebenarnya Iya, belum tentu terbakar Ketika dia pecah, ada bahan yang mudah terbakar seperti alkohol dan dia terkena titik yang sangat panas di mobil Misalnya ada bagian metal di mobil dan di kondisi kelembapan tertentu, dia memercikan api baru itu bisa memicu terjadinya kebakaran Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, wah jangan parkir di tempat panas nanti mobilnya kebakar Sangat kecil probabilitasnya Sangat kecil probabilitasnya, tapi kalau kita berkaca sebelum saya ke dokter Mila ya Kita berkaca, kita tahu sih ini masih sekali lagi proses penyelidikan Kita tentu hormati proses penyelidikan yang masih berlangsung Tapi apa yang kemudian Mas Eri bisa lihat dari case yang dibajar baru itu sampai bisa terbakar Meskipun sekali lagi itu bukan faktor utama soal cuaca Saya pertama kaget, kok lebih dari satu mobil ya? Iya, ada empat ya Tapi ternyata mobil yang lain itu adalah karena terjalar api dari mobil yang pertama Jadi bukan empat mobil terbakar secara sekaligus Artinya kan hanya satu mobil Nah, saya bisa lihat case disitu bahwa ketika cuaca panas, walaupun seperti saya bilang kemungkinannya kecil Tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko mobil terbakar Satu, kalau memang kita harus parkir di tempat yang panas, usahakan tidak ada barang-barang yang mengandung flammable item Yang mudah terbakar lah ya Alkohol Hand sanitizer juga sebaiknya tidak diletakkan di mobil dalam cuaca yang panas Minuman soda yang bertekanan juga tidak diletakkan di tempat yang panas Jadi kalau mobil berdiri di tempat yang panas, usahakan kosongkan dari cairan-cairan yang mudah terbakar di dalam mobil Oke, nah itu dari perspektif Mas Fitra Eri ya Saya mau ke Dr. Mila, kalau ini sebagai spesialis kulit Kita bicara konteksnya, fokus dulu untuk segmen ini dokter Ini berkaitan dengan kejadian di Bajar Baru ya Tapi kan itu untuk otomotifnya Tapi kalau dengan rilis yang disampaikan oleh BMKG bahwa saat ini ada di beberapa wilayah Indonesia Suhu maksimumnya itu 37 derajat Celcius Itu apakah masyarakat perlu khawatir dan ada dampak signifikannya nggak sih sebetulnya terhadap kulit dan lain sebagainya? Oke, kalau 37 sih sebetulnya nggak ya, nggak terlalu Karena di Europe aja kita kan bisa sampai 40, 45 sekarang ya karena global warming Tapi kalau menyambun tadi yang mobil andaikan Kita juga perlu tahu bahwa ultraviolet A itu dan yang lain-lain Visible light, sinar kasat mata, infrared yang panas Itu bisa masuk melalui kaca jendela, itu jangan lupa Yang nggak bisa masuk cuma ultraviolet B Kecuali memang dia mobilnya bagus banget, punya shield yang bagus tapi itu kan rada mahal Jadi itu juga membuat makin panas sebenarnya di mobil Kedua kita juga harus ingat matahari itu penuh dengan pantulan Misalnya di aspal pantulannya akan jauh lebih tinggi daripada di rumput Ya jadi kemungkinan akan tambah panas walaupun saya nggak tahu ya mas apa ada kaitannya Tapi itu akan lebih panas Jadi sebagai contoh kenapa dampaknya gimana ke manusia? Nomor satu tentu kita ingat sinar matahari itu masuk ke bumi Dan karena yang terbanyak itu sebetulnya adalah infrared 50% Itu panas kan infrared 50% komposisinya itu? 50% komposisi, sementara 40% itu adalah yang sinar kasat mata Keduanya ini bisa nebus kaca ya, jangan lupa Terus baru ultraviolet A itu sangat sedikit, cuma 9,5% Sementara ultraviolet B 2,5% Tapi kenapa kedua ultraviolet ini sangat ditakutkan sehingga diciptakan sunscreen ya Pernah denger kan? Nah karena banyak penelitian memang kaitannya dengan mudah mutasi DNA Tadi penyebab kanker, terutama ultraviolet B Nah sekarang kalau ditanya dampaknya ke kulit apa? Infrared itu bisa menembus lapisan kulit yang terdalam Nah kalau terus-terusan kita terpapar infrared Tentunya itu akan merusak tentu struktur kulit kita Misalnya apa yang paling gampang? Kolagen rusak cepet tua gitu ya Elastin rusak cepet tua, cepet keriput Nah kalau kita cepet tua artinya apa? Daya tahan kulit kita menurun Kita tahu kulit itu adalah diciptakan untuk Tuhan oleh pelindung badan kita yang terluar Kedua kulit itu punya sifat pengatur suhu nih mbak Nah ini yang penting dengan kita yang suhu panas Kalau pengatur suhu kita, kalau kepanasan kita apa? Keringetan Nah itu tujuannya untuk mendinginkan Tapi yang terjadi terus-terusan keringetan kita dehidrasi Nah jadi mungkin ini sebetulnya yang perlu diperhatikan Karena tadi di cuaca yang panas Dan kebetulan iklim kita lembab Sehingga ini membuat kita lebih mudah dehidrasi Kita jalan sedikit aja kan keringetan Oke dokter ini juga kalau kita lihat di visual, di layar ini? Nah ini tadi yang saya katakan Bahwa tadi ultraviolet sih harusnya gak masuk bumi Cuma di beberapa tempat yang ozonnya bolong Tadi udah mulai masuk, itu yang paling bahaya Tapi kalau kita lihat infrared kan terbanyak Dan daya tembusnya Daya tembusnya itu ke dalam kulit kita cukup dalam Nah kalau tadi kita bicara bahwa sehari-hari kita dapat infrared banyak Berarti apa sih yang harus kita kerjakan? Masih ingin tanya ke sana Jangan panik, kita masih pakai baju Nah pakai baju yang seperti apa? Nah ini sebagai contoh Bahwa global warming yang terjadi Karena CO2 kita banyak Itu menahan yang harusnya infrared masuk ke bumi itu keluar lagi ke atmosfer Ternyata tertahan sama CO2 Bumi makin panas Ya kan? Belum lagi ada gas metana Itu lebih 60-60 kali lebih bahaya daripada CO2 Itu penyebabnya hanya gara-gara sampah organik kita ditumpuk-tumpuk Nah kalau itu dibilang efek rumah kaca ya Jadi istilahnya matahari masuk harusnya keluar lagi Eh ini malah nggak keluar Malah tertahan Bumi makin panas Nah dampaknya bagi kehidupan apa? Manusia dulu deh misalnya ya Manusia dan hewan dan tanaman Kalau untuk manusia ada tadi Kalau kita makin panas lebih mudah dehidrasi Nah dehidrasi akan melemahkan semua pertahanan tubuh kita Ya minum yang cukup lah Apalagi di daerah tropis Dua liter sehari air putih ya Bukan soda dan lain-lain Nah kedua apa pakai proteksi Dan proteksi yang paling baik adalah Antara lain tentu pakaian Ya pakaiannya juga yang apa? Yang katun, yang menyerap keringat Dan warnanya apa terang Sehingga dapat merefleksikan cahaya Jangan pakai gelap-gelap ya Nah terus apa lagi? Mungkin kita pakai topi, payung dan semua Tapi kalau untuk kulit Memang sudah diciptakan tabir surya yang kemikal ya Yang kimiawi maupun fisik Sesuaikan dengan apa? Umur, aktivitas fisik Dan kita ada di mana? Contoh kalau umur anak di bawah 2 tahun Tidak perlu pakai sunscreen dulu ya Tapi kalau misalnya sudah pada tua-tua harus pakai Terus kedua aktivitas Kalau sudah jelas kita keringetan aktivitasnya Atau pakai berenang Cari sunscreen yang water system Terakhir kita di mana? Ini penting Kalau kita kebetulan di lingkungan yang Banyak pantulan, tadi saya bilang aspal Kita di pinggir pantai Atau kalau padang pasir Itu pantulannya luar biasa Dibanding kalau kita di rumput Nah jadi kita pilih sunscreennya Juga nanti sesuaikan Dengan wah pantulannya banyak Atau di atas gunung Itu jauh lebih jahat daripada di bawah Oke dokter Mila Yang saya tangkap Saya coba recap sedikit ya Yang disampaikan dokter Mila Bahwa kalau soal cuaca panas 37 derajat celsius Itu tidak perlu dikhawatirkan Justru yang harus dikhawatirkan adalah Soal sinari UV, infrared dan lain sebagainya Tadi infrared 50% komposisnya Itu yang kemudian harus jadi concern kita bersama ya Nanti kita akan coba bahas Lebih lengkap mengenai hal ini Tapi kita jeda dulu Saya akan kembali hadir Satu lagi untuk Anda Tetap bersama kami Oke buat Anda yang baru Bergabung bersama kami semua Ada saya dan juga narasumber Yang baru nonton Pagi hari ini Pemirsa saya coba recap sedikit Tadi yang disampaikan Mas Fitra Eri Bahwa cuaca panas ini Bukan menjadi penyebab utama Tapi bisa menjadi pemicu Dan potensi itu ada Kan gitu ya Mas ya Meskipun potensi itu kecil Tapi itu kan tentu harus tetap diwaspadai ya Nah mungkin kita fokus dulu Begini Mas Ketika potensi itu ada Hal-hal apa saja Atau barang-barang apa saja sih Di dalam mobil yang bisa memicu Adanya potensi kebakaran itu ya Dari cuaca panas itu Sebenarnya Kalau kita kategorikan Ada dua yang utama Yang harus dihindari Ketika kita memarkir mobil Di tempat yang panas Yang pertama adalah Bahan yang mudah terbakar Cairan yang mudah terbakar Alkohol Bensin Atau Sesuatu yang merupakan Cairan mudah terbakar Itu sebaiknya Tidak disimpan di dalam mobil Kalau kita mau Parkir di tempat yang panas Kedua adalah Benda yang bersifat Seperti lensa Lensa itu Seperti Seperti botol Seperti Gelas minuman Bahkan botol minuman ringan Yang dari plastik Karena benda yang bersifat lensa itu Walaupun kemungkinannya sangat kecil Di titik yang tepat Di sudut matahari yang tepat Di jarak dan sudut yang tepat Antara barang tersebut dengan obyek Dia bisa menimbulkan efek Seperti kaca pembesar Yang memusatkan Looping gitu ya Seperti loop ya Bukan looping Seperti loop Yang dia bisa memusatkan Sinar matahari itu menjadi Satu titik panas Dan kalau kebetulan jatuh di Bagian interior yang mudah terbakar Dia bisa memicu api Dari kecil kemudian Membesar Nah jadi Sebenarnya paling baik Kalau kita mau Di cuaca panas Jangan taruh barang apa-apa Di dalam interior Termasuk botol minuman itu tadi ya Betul Karena sebenarnya ini Barang yang setiap hari kita Kasih doang kan Kalau kita taruh botol minuman Kita letakkanlah Di tempat yang tidak terkena Sinar matahari Misalnya di Cup holders Di pintu Tapi kalau kita letakkan Yang di dashboard Dia langsung terpapar Sinar matahari Dan ya seperti saya tadi bilang Dia akan membecarkan Cahaya kemana-mana Kalau kebetulan pas lagi Dapat sudut yang tepat Dia bisa menimbulkan titik panas Oke nah Tapi begini mas Bisa menimbulkan titik panas itu Kalau ada case-nya gak? Atau ada contohnya gak? Misalnya Diparkir di tempat yang Ada terik matahari Dalam jangka waktu Berapa lama gitu Ada gak sih? Tidak Tidak Jadi kalau kita Pernah praktikum Fisika di SMP SMA gitu ya Itu bisa terjadi lama Bisa terjadi cepat Itu tergantung dari Sudut serta jarak Dari lensa tersebut Ke objeknya gitu ya Jadi tidak Tidak bisa di Tukur berdasarkan waktunya ya Tidak bisa di berdasarkan waktunya Cepat sekalipun bisa Tidak terbakar sama sekalipun bisa gitu Dan sekali lagi saya ingatkan Itu adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya Tapi tidak sulit bagi kita Untuk menghindari hal tersebut Jadi kita tinggal letakkan saja botol Semua yang berkaitan dengan Yang bisa bersifat seperti lensa itu Di tempat yang terlindungi dari cahaya matahari Serta yang paling penting Benda-benda yang mengandung alkohol Mengandung bensin Sebaiknya tidak diletakkan Di dalam mobil sama sekali Apalagi yang langsung Bisa terpantu langsung Dengan sinar matahari itu tadi ya Karena yang dihitung bukan waktu Tapi soal jaraknya itu ya Itu yang bisa menjadi pemicu Nah saya mau ke dokter Mila lagi Kalau tadi kan dokter menyampaikan Sebetulnya bahwa Cuaca panas oke lah Ini diwaspadanya Tapi tidak perlu menjadi kekhawatiran Yang perlu dikhawatirkan justru infrared Kemudian sinar UV dan sebagainya Nah kita setiap harinya Mau tidak mau pasti berhadapan Dengan hal itu Itu dalam interval waktu Berapa lama sih dok Misalnya pagi hari kas Yang hari Atau gimana ada hitungannya Jadi sebenarnya kembali Itu tergantung kegiatan kita kan Jadi kalau memang kita Orang outdoor Orang lapangan Misalnya maaf Bapak ibu petani kita Atau polwan Polisi wanita Itu kan terpapar terus Di lapangan Tentu mereka harus punya Proteksi perlindungan Yang lebih baik Daripada mungkin Kita yang di dalam ruangan Nah karena kita tahu Ultraviolet A itu Sepanjang hari ada Mendung pun dia ada Kita tahu ultraviolet itu Menyebabkan antara lain Tanning kehitaman Tapi juga merusak kolagen Dia cukup dalam Sementara ultraviolet Walaupun dia sebanyak hari Tapi kalau ultraviolet B Yang suka ditakutkan oleh Untuk banyak orang Bangsa kulit putih ya Kenapa? Karena ultraviolet B itu Pada penelitian-penelitian Mudah menyebabkan Antara lain mutasi DNA Jadi kita bilang Penyebab kanker lah Kurang lebih Tapi sebenarnya Jumlahnya sekecil ya Cuma 2,5% Tapi puncaknya memang Terbanyak di jam 10 Sampai jam 4 sore Tentu kita bisa bilang Aduh hindari deh Hal-hal yang berkaitan Dengan kegiatan Yang di jam segitu Atau pakai proteksi Yang betul Ya kan? Cuma jangan lupa Bahwa tadi Kegiatan kita lihat Sehingga apapun Kita perlu sinar matahari Terutama ultraviolet B Untuk pemicu vitamin D Jadi juga jangan Jangan sampai gak kena Nah sementara Ingat ultraviolet B itu Gak bisa nembus kaca Jadi orang-orang yang Di dalam ruangan terus Gak dapat ultraviolet B Ya vitamin D nya juga rendah Oke Nah jadi itu kita mesti tahu ya Nah kembali lagi Jadi kalau gitu Kita perlu Dengan kita tahu Situasi sekarang Makin panas Dunia makin panas Global warming Sebenarnya kan pemicu panasnya Infrarednya Nah infrared itu juga Sebenarnya kurang baik Bukan tadi kaitan dengan kanker Tapi karena dia penetrasi Ke kulit kita sangat dalam Lama-lama dia akan Merusak kulit Nyun Sewu Ini kita kalau lihat Saudara-saudara kita yang Bapak Ibu Petani Kan kita bisa lihat ya Kalau mereka gak pakai caping Berjam-jam Tiap hari pekerjaan mereka Di matahari Mudah sekali kulitnya rusak Yang kita lihat Keriputnya kok cepat banget ya Dari umur berapa Karena tadi Infrarednya Banyak Dan masuk ke Dalam kulit cukup dalam Sehingga kerusakannya Penuaan mereka tuh Jadi sangat cepat Nah jadi tentu Pertanyaan berikutnya Harus bagaimana Dilindungi Iya itu dulu Kita fokus dulu Ke saat tadi Infrared ya Dokter Mila ya Ini infrared itu Kita bisa terpapar Dalam jangka waktu Bagaimana Apakah sepanjang hari juga Seperti ultrafilo tadi Atau bagaimana Iya Karena dia jumlahnya besar Sampai 50% Walaupun kita pakai juga Di dunia kedokteran Untuk pengobatan Sinar kasat mata Juga yang 40% Kita pakai juga Untuk pengobatan Tapi kan dosisnya tertentu Nah kita bayangkan Kalau orang yang di lapangan Karena pekerjaannya Nah pasti dia kena terus dong Nah terus Kalau ditanya berapa lama Ya tentu Penelitian persis Berapa lama Itu Belum cukup banyak Tapi kita bisa melihat Di ultrafilo A Itu kita bisa menghitung Misalnya 15 menit aja Terpapar Kita udah mudah Hitam Sehingga nanti ada ukurannya Makanya Ultrafilo A itu Kalau kita beli sunscreen Dilihat Positifnya harus 4 Untuk Indonesia Berarti protection Terhadap ultrafilo A nya baik Jangan cuma beli sunblock SPF nya tinggi 50 Tapi untuk ultrafilo A nya Positifnya cuma 1 Itu gak cukup Itu yang harus di ini ya Harus Karena di Indonesia juga Negara katulistiwa Curah matahari Sangat tinggi Tadi kita udah bilang Ultrafilo A itu Sepanjang hari Jadi justru proteksi Untuk ultrafilo A nya Terus lebih besar Jangan salah kaprah dengan Eh saya beli SPF nya besar Berarti untung Belum tentu Harus UV nya itu Jadi UV itu dinilai Dari positifnya Nah dokter Mila Yang ingin saya tanyakan Berikutnya begini Ini kan tentu jadi Pertanyaan publik juga Kalau kita bicara Soal dampak tadi Dampak yang ditimbulkan Dari infrared Kemudian sinar UV Ini apakah dalam Jangka pendek Atau dalam jangka panjang Jadi ada jangka pendek Ada burn Jadi misalnya Orang-orang yang pigmentnya kurang Seperti mbak Agak lebih putih Harus lebih hati-hati Lebih gampang sunburn Tapi bagian kita Rada gelap Harus tetap aja Tuhan menciptakan kita Agak gelap Itu tameng kita Jadi gak usah terlalu Fobi banget Jadi sebenarnya Ada yang akut Jadi kalau kita surfing Terus gak pakai sunblock Kan pasti kita langsung burn Tapi ada yang delay Delay itu Antara lain Kita gelapnya Setelah pulang dari Bali Dua minggu kemudian Makin lama makin gelap Nah itu biasanya Ultraviolet A Makin lama membuat Penggelapannya itu Terus-terusan Oke itu jangka pendeknya Jangka pendek Tapi kalau jangka panjang Tadi kita udah bicara bahwa Ultraviolet B itu Merusak DNA Nah tentunya kita takutkan Tadi Kanker kulit ya Ultraviolet A juga sama Jangka panjang Akan perusakan-kerusakan Dari kolagen Dan jangan lupa Dia juga bersifat Imunosupresi Jadi dia menekan Fungsi imun kita Wah kita juga gampang sakit Jadi itu dikaitkan Dengan beberapa kanker Yang parah ya Seperti melanoma Itu karena Ultraviolet A Nah jadi Jangka panjangnya juga bahaya Tapi tadi kita Harus ingat Kita masih punya Infrared Yang menyebabkan panas Itu pun juga Makanya kita Kalau beli sunscreen Cari yang broad spectrum Oke Jadi untuk B Untuk A Dan juga untuk infrared Oke jadi 3 variable itu Yang seharusnya Menjadi concern kita bersama Tapi cuaca panas Juga harus diwaspadai Tapi tidak terlalu Berdampak secara signifikan Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Mila Kemudian Mas Fitra Eri Atau sewakunya Udah mau ngobrol-ngobrol Pagi hari ini Ini semoga bisa menjadi Referensi untuk Teman-teman atau saudara-saudara kita Yang ya kemungkinan Baru hari ini akan Balik ke Jakarta Sekali lagi terima kasih banyak Atas waktunya